Informasi selanjutnya datang dari seorang kepala desa di Pandeglang, Banten yang mengancam hapus bantuan jika warga pilih partai yang berbeda dengan yang diusung oleh kepala desa. Ancaman tersebut disampaikan kepala desa melalui pesan suara. Pesan itu ditujukan kepada RT dan RW untuk memilih caleg dari salah satu partai. Dalam pesan suara itu, kepala desa mengancam akan menghapus bantuan jika tidak memilih partai tertentu saat pemilu 2024 nanti. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi membenarkan pesan suara tersebut untuk mengusut kasus tersebut, Bawaslu Pandeglang telah menerjunkan tim untuk memastikan kebenarannya. Jika itu benar terjadi, maka pihak Bawaslu akan memanggil kepala desa untuk dimintai klarifikasi. Mengenai sanksi yang bakal diberikan, menurut Bawaslu Pandeglang akan diserahkan kepada dinas terkait. Soalnya betul, itu berasal dari kepala desa, dan suara PM-nya pasti kita akan panggil yang kesanjutan untuk mempertahankan beberapa hal kaitan soal adanya intimidasi pemberian pampuan segala macam ini kan saya pikir luar biasa juga itu. Sampai kemudian masyarakat di Bonohi dengan pelaku-pelaku oknum kepala desa yang tentunya kita sama-sama tahu bahwa kepala desa itu dia tidak boleh lagi berikut dan berkontek taktis.